Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang luar biasa Wailulilmukadibin, bohong pasti celaka Orang masih nekat bohong juga Artinya ada yang salah dalam dirinya Dihati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja Ada orang bohong pasti celaka itu Minimal celaka harga dirinya Minimal celaka kehormatannya Minimal celaka rizkinya Ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya tiba-tiba menipu Bohong dia Begitu bohong akan orang akan cerita Ini penipu, ini gak bagus, ini jelek misalnya Banyak ditinggalkan, ada hizki berkurang, kehormatan turun Dan sebagainya, celaka Dan di akhirat yang paling celaka, saat bohong itu Amal baiknya diambil, amal jelek Memang belum tentu masuk neraka Kalau masih banyak amal baiknya, dia masih masuk ke surga Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup Untuk menutupi sifat bohong yang mungkin keluar Oke